Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi Terima kasih, terima kasih para pemirsa Cukup tepuk tangan Baik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dimanapun Anda berada Selamat tahun baru Semoga di tahun 2022 Yang baru ini Anda semakin mantap Sama seperti kita di studio Yang makin mantap Oke Di episode kali ini kita akan berbincang Mengenai berbagai hal Saya akan ngajak Anda untuk keliling ke Salah satu negara di Timur Tengah Yang terkenal dengan keindahannya Lalu kemudian Ada 4 season 4 musim dan seterusnya Saya di studio ditemani oleh teman-teman kita semuanya dari Afganistan Namanya Mbak Nigin Assalamualaikum Mbak Nigin Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Baik, Alhamdulillah Mbak Nigin lancar berbahasa Indonesia Karena menghabiskan Menghabiskan S1-nya kuliah di Semarang Iya betul ya Dari tahun 2014 Sampai 2017 2017 2017 Tepat waktu kuliahnya ya Tidak seperti teman-teman yang banyak molor Oke Mbak Nigin Ini dari Afganistan Terus kemudian kuliah di Semarang Di Unwahas Ambil jurusan Jurusan HAI Hubungan Internasional Hubungan Internasional Terus karena lama kuliah di Indonesia Bisa berbahasa Indonesia Boso Jowo? Oraiso Oraiso Oke Jadi Sekretaris Dubis Ya, sebagai Sekretaris Dubis Dan Ya, membantu Dubis Indonesia di Afganistan Dan saya juga menjadi translator untuk Dubis Indonesia di Afganistan Dan membantu beliau dalam pertemuan-pertemuan beliau dengan pejabat-pejabat Afganistan Dan juga membantu Indonesia Afganistan dalam kerjasamanya dengan Afganistan Oke Dan saya juga menjadi Tuhan Duh mau Kalau ada kunjungan-kunjungan deliverasi dari Indonesia ke Afganistan Dan saya menjadi translator mereka Seperti saya sudah menjadi translator untuk Bapak Yusuf Kala Waktu Bapak Yusuf Kala berkunjung ke Afganistan Oh ya Untuk tiga hari dan saya mendampingi beliau Dan juga saya mendampingi Ibu Ritno Marsudi Menteri Luar Negeri Indonesia dalam kunjungan beliau ke Afganistan Dan ada banyak delegasi dari Indonesia ke Afganistan Dan saya selalu membantu dan mendampingi mereka di sana Dan juga saya membantu orang Afganistan ke Indonesia Kalau ada acara ke Indonesia saya mendampingi mereka ke sini Oke Seperti di tahun 2019 Saya mendampingi 50 wanita Afganistan Mereka datang ke Indonesia Untuk acara dialog Untuk woman as an agent for peace and prosperity Seperti itu kerjaan saya Jadi kalau saya ke Afganistan Juga didampingi diajak keliling Oke Kalau nanti kita jalan-jalan ya Tidak official Jadi apa tempat yang harus dikunjungi Kalau di Afganistan itu Ya kalau Afganistan itu Empat musim Kalau di musim Di setiap musim itu kita ada Tempat-tempat Yang menarik untuk berkunjung Seperti di musim Simi Kita ada kebun-kebun cherry blossoms Oke Warnanya apa? Merah? Warnanya ada pink, merah, putih Dan banyak cherry blossoms Dan juga kalau sudah musim panas Summer Ya we have so many ravers Sungai yang kita bisa berenang Dan sungai di Afganistan itu beda Cantik seperti Kamu jangan melihat sungai di Jakarta Ya Maksud saya tidak sungai-sungai Seperti di sini Sungai di sana Ya Apa Airnya bersih Kita bisa minum air sungai di sana Masa? Ya Dan kalau di musim panas Kita Biasa kita ke sungai Dan di sana juga Kita punya Berry Musim beri Kalau musim panas itu Musim beri Dan kita ke sana Untuk apa namanya Makan beri Dan juga Berenang di sungai Dan setelah itu Kita ada musim gugur Musim gugur juga cantik sekali Semua pohon itu Rontok Rontok Dan Warnanya jadi kuning Golden Like that Dan setelah itu Kita ada snow Snow juga bagus Dan kita ada ski Kalau snow Di provinsi Bomjan Karena Afghanistan kan Negara yang bergunung Dan ada banyak gunung Yang kita bisa ski Waktu snow Oke Kalau sekarang Winter Sekarang winter Dan biasa ada ski competition Banyak sekali dari negara asing Juga datang di sana Untuk berkompetisi Teknis ski Menarik sebenarnya ya Harus ke sana kapan-kapan Oke Terus Kamu 2014 Kesini 2017 Selesai Kembali Bekerja Terus Gak lama setelah itu kan Ada Konflik ya Ada konflik Terus Itu juga yang membawamu Akhirnya ke Indonesia Jadi Setelah Bekerja di kedutaan Nikin Terus kemudian Kita dengar semua lah Ada kasus di Afganistan Pendudukan Kerajaan Ini benarkan Kalau saya salah ya Correct if I'm wrong Oleh Negara Dikuasai oleh Taliban Iya Saat ini ketika Dan itu membuat Banyak orang mengungsi Keluar negeri Termasuk Kamu karena kamu Bekerja untuk kedutaan Akhirnya Karena bekerja untuk Kedutaan Indonesia Akhirnya semua staff Di kedutaan Dibawa pulang ke Indonesia Dan kamu akhirnya Pulang juga ke Indonesia Sebenarnya itu Karena Jatuhnya sistem Republik Di Afganistan Kalau orang jadi Pengungsi Atau Seperti saya Datang ke Indonesia itu Karena kita Gak setuju Dengan Imara Islam Di Afganistan Dan Waktu Taliban datang Mereka membawa Islam yang keras Dan ekstrim Dan Mereka mau bikin Imara Islam Dan di Imara Islam itu Peran Wanita itu Tidak jelas Dan Tidak ada Tidak ada Peran wanita Atau Dalam 20 tahun Sebelumnya Dalam Sistem Republik Kita sudah Ada banyak Achievement Dan Wanita juga Sudah ada banyak Achievement Tetapi Tetapi Dengan kedatangan Taliban Kita sudah Lost Everything Dan Karena itu Semua orang yang Pergi dari Afganistan Dan Mereka Lari dari Afganistan Karena Tidak ada Apa Satu pikiran Sama Taliban Oke Jadi setelah Setelah Afganistan Dikuasai Taliban Pemerintahan Sekarang kondisinya Bagaimana Perekonomiannya Terus Politiknya Pendidikannya Bagaimana Kondisinya Kalau di setiap Negara Jadi Apa ya Pergantian Sistem itu Tentu saja Ada Apa Perubahan Perubahan besar Seperti Atau Kalau jadi Revolusi Tentu saja Ada Paniak perubahan Waktu Taliban Datang ke Afganistan Juga ada Banyak perubahan Mulai dari Politik Ekonomi Sosial Hidup Semua orang Di Afganistan Sudah Ganti Sudah Berubah Kalau Apa Manya Di sisi Politik Mereka Sudah bikin Acting Government Dan Juga Kalau ekonomi Masih down Waktu mereka Datang Ya Ekonomi down Karena Semua Pejabat Pejabat Mantan Pejabat Pemerintah Pergi Dan Sistem Perekonomian Itu semua Tidak ada Pegawai Sudah Stop Pause Dan Pertokohan Tutup Ya Tutup Semua Tutup Bank Tutup Karena Kalau Ada Perubahan Di sistem Pasti Ada Pihak Pihak Lain Yang Mau Bikin Chaos Di negara Karena Itu Pertama Mereka Semua Kantor Semua Negara Sudah Tutup Semua Di Negara Karena Mereka Takut Ada Kriminal Yang Mungkin Ada Yang Memanfaatkan Ada Kriminal Yang Mereka Manfaatkan Situasi Itu Dan Tapi Lama-lama Kantor-kantor Sudah Buka Sekarang Sudah Buka Kantor Bank Sudah Buka Tetapi Masih Ada Banyak Masalah Karena Aset Afganistan Sudah Freezed Oleh Amerika Serikat Dan Itu Salah Satu Kondisi Untuk Taliban Kalau Taliban Bisa Bikin Pemerintah Inklusif Aset Bisa Unfreezed Oke Jadi Sekarang Kondisinya Asetnya Dibekukan Oleh Amerika Bisa Dicairkan Kembali Dengan Syarat Ada Syarat-syarat Pertama Itu Harus Ada Pemerintah Inklusif Oke Yang Kedua Harus Ada Hak Inklusif Terbuka Untuk Perempuan Terbuka Untuk Inklusif Karena Afganistan Adalah Salah Satu Negara Yang Banyak Etnik Banyak Suku Dan Komunitas Internasional Mau Taliban Bikin Pemerintah Yang Tidak Cuman Pejabat Dari Taliban Aja How How many Suku Ada Berapa Suku Ya We Have A lot I Can't Count Maybe Maybe Around 100 Like That Dan Taliban Hanya Membawa Sukunya Sendiri Ya Taliban Itu adalah Apa namanya Dari Suku Pashtun Dan Sekarang Juga Semua Pejabat Mereka Itu Dari Suku Pashtun Dan Tidak Cuma Dari Suku Pashtun Tapi Semua Anggota Taliban Mereka Harus Kasih Kesempatan Untuk Orang Lain Di Afganistan Orang Orang Yang Seperti Selama 20 Tahun Mereka Sudah Pendidikan Sudah Bekerja Keras Dan Harus Ada Kesempatan Untuk Mereka Juga Untuk Kerja Di Pemerintah Itu Yang Komunitas Internasional Minta Dari Mereka Dan Juga Harus Ada Suku Lain Seperti Suku Tajik Hazara Dan Suku Suku Lain Juga Harus Ada Dalam Pemerintah Dan Syarat Yang Lain Adalah Untuk Memberikan Hak Untuk Wanita Supaya Wanita Juga Bisa Aktif Berperan Di Afganistan Dan Dan Juga Mereka Harus Menghargai Hak Kasasi Manusia Itu Syarat Kamu Suku Apa Saya Suku Tajik 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 Itu Mana Tajik Itu North Of Afganistan Most Of North Utara Sebelah Utara Afganistan Itu Suku Tajik Dan Kita Termasuk Suku Besar Kedua Setelah Suku Pashtun Oke Wow Jadi Setelah Tapi Sekarang Kondisi Sudah Mulai Membaik Berarti Bisa Kondisi Bisa Baik Tapi Kalau Taliban Mau Memberikan Kesempatan Untuk Elite Di Afganistan Untuk Para Elite Elit Atau Wanita Afganistan Dan Mereka Tidak Mau Memberikan Kesempatan Untuk Warga Afganistan Yang Sudah Bekerja Dalam 20 Tahun Yang Lalu Dan Mereka Ada Pengalaman Untuk Pemerintahan Untuk Bekerja Itu Diganti Semua Sudah Diganti Dan Yang Diganti Sama Anggota Taliban Anggota Taliban Mereka Tidak Berpendidikan Tidak Berpendidikan Tidak Berpendidikan Mereka Tidak 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 Mereka Perlu Bantuan Bantuan Yang Lain Yang Warga Lain Di Afganistan Untuk Bantu Mereka Seperti Sekarang Menteri Keuangan Di Afganistan Itu Dari Anggota Taliban Dan Dia Selalu Di Medan Perang Tidak Berpendidikan Tidak Keuangan Yang Tidak 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 Bagaimana 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 Menjalankan Menjelaskan Itu Masalah Jadi Salah Tidak Kalau Saya Membayangkan Taliban Sebelumnya Itu Sudah Maju Dan Lain Taliban Terima Bawa Afganistan Kembali Kembali Zaman Sebelumnya Dalam 20 Tahun Kita Ada Banyak progres dan banyak kerjasama dengan negara-negara lain seperti Indonesia ada banyak kerjasama Indonesia juga sudah apa namanya mendukung proses perdamaian di sana mendukung perempuan peran aktif perempuan di Afganistan dan Indonesia selalu mendukung mahasiswa Afganistan untuk datang ke Indonesia dan kita belajar pengalaman Indonesia karena kita butuh Islam yang di Indonesia itu nilai-nilai mungkin nilai-nilai Pancasila dan Indonesia karena itu Indonesia memberikan kesempatan untuk kita datang di sini dan belajar dari Indonesia dan membawa nilai-nilai itu ke Afganistan dulu belajar di ini beasiswa ya dari Indonesia beasiswa kerjasama NO Afganistan sama NO Indonesia dan itu karena Indonesia mau membantu women empowerment di Afganistan dan atas upaya itu Indonesia memberikan beasiswa untuk 20 wanita oh di angkatanmu saja 20 ya 20 perempuan kita datang ke sini untuk kesatu ya 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 tapi sebentar lagi NO Afganistan harus memberikan TVNO jalan-jalan ke Afganistan oke recently I saw the struggling of women in Afghanistan dan mereka melawan dengan begitu bagus di jalan melakukan aksi demonstrasi and I saw a picture there is a woman in front of Taliban with a gun apa yang terjadi sebenarnya di sana terutama dengan kelompok perempuan kenapa kenapa mereka melawan begitu kuat karena waktu Taliban datang Taliban adalah salah satu kelompok yang mereka itu tidak setuju dengan wanita di Afganistan like peran aktif wanita tidak setuju perempuan berperan berperan mereka tidak setuju perempuan bekerja bersekolah dan waktu mereka datang mereka sudah menghentikan semua sekolah perempuan dan perempuan semua di Afganistan tidak boleh kerja mereka semua jadi apa di rumah di rumah dan mereka tidak boleh belajar bekerja pergi jalan-jalan pergi belanja itu semua sudah di stop dan itu juga karena pikiran ekstrim yang Taliban punya mereka tidak percaya bahwa perempuan bisa mempunyai peran yang bagus dan besar di salah satu negara dan perempuan bisa kontribusi dalam semua hal di satu negara kemajuan ekonomi atau sosial itu perempuan penting dan kalau kita lihat dari keluarga kecil kalau di keluarga ada perempuan yang berpendidikan pasti anak-anaknya berpendidikan dan itu anak-anaknya kan pergi ke seperti generasi di tingkat oleh wanita jadi kalau kita mengadukkan wanita kita mengadukkan negara dan itu sangat penting kalau perempuan berpendidikan karena itu karena di 20 tahun yang lalu perempuan sudah sangat aktif dan seperti saya bisa sampai Indonesia jauh dan sekolah di sini dan pergi ke sana kerja lagi dan kita ada semua hak yang apa namanya seperti hak-hak wanita yang harus punya kita ada hak untuk bersekolah bekerja pergi jalan-jalan dan semua hak kita ada semua hak sebagai perempuan tetapi sekarang itu semua sudah tidak ada haknya dicabut karena itu perempuan Afganistan juga tidak mau diam tidak ada itu maksudnya apa? apa saja yang dilarang oleh pemerintah pemerintah sekarang Taliban mereka tutup sekolah-sekolah mereka tutup universitas-universitas untuk perempuan untuk perempuan ditutup dan kantor untuk perempuan tutup seperti perempuan kerja di restoran kafe itu sudah tidak ada lagi atau perempuan ada toko sekarang tidak tidak boleh tidak ada perempuan bagaimana perempuan bisa beli baju? mereka kalau mau pergi pilih baju harus sama mahram tidak bisa sendirian dan seperti itu karena itu karena perempuan tidak bisa juga kita tidak bisa naik taksi sendirian apalagi driving tidak bisa naik taksi tidak bisa naik taksi di larang naik taksi sendirian dan itu salah satu aturan terakhir ini kalau tidak boleh naik taksi dan tidak boleh perjalanan yang panjang sendirian juga tidak boleh dan perempuan Afganistan itu sudah pikirannya sudah seperti sekarang tahun 2020 2022 jadi perempuan di Afganistan berpikir seperti 2022 dan teknologi sudah bergembang social media sudah bergembang jadi kita punya banyak perempuan yang mereka mau berjuang untuk hak mereka mungkin sama seperti Kartini dulu di Indonesia dia juga berjuang untuk hak pendidikan di Indonesia dan sekarang banyak perempuan Afganistan termasuk saya kita siap untuk berjuang untuk mendapatkan hak kita untuk sekolah kerja dan beraktivitas bebas kita kita fight sekarang untuk generasi kita baru untuk generasi kemudian kemudian sekarang juga dunia sangat kecil dan half dari semua negara adalah wanita jadi tanpa wanita kemudian kita tidak bisa melakukan apa-apa ya itu apa yang setiap wanita di Afganistan percaya, bahwa mereka penting dan mereka harus berada di sana dan mereka harus berpartisip dalam semua aspek hidup di Afganistan dan mereka memiliki pikiran kuat tentang ini jadi setelah 20 tahun Anda membangun lingkungan wanita dan sekarang Taliban menghentikan mereka tidak memperlukan wanita untuk berpartisip di negara ini itu kenapa wanita datang ke jalan dan melakukan protes karena mereka sudah tahu kenapa laki-lakinya tidak turun? saya kira laki-laki itu takut sama Taliban perempuan tidak? ya, perempuan tidak takut itu juga, apakah anda melihat kekuatan wanita di sini? ya, ya ya dan proses pertama yang dilakukan di Afganistan adalah oleh wanita oke jadi kita bisa melihat seberapa kuat wanita yang bisa menjadi, seberapa kuat mereka bisa menjadi ya tentang laki-laki saya pikir ya mereka itu takut dari Taliban mungkin dibunuh karena ada apa ya mereka juga bunuh banyak mantan tentara tentara, mantan pejabat karena itu mungkin mereka ya, ya tapi ada yang mereka bunuh wanita atau perempuan juga tapi perempuan tetap tidak takut dan berani tetap berani untuk protes ya, ya karena banyak di sosial media kalau kita perhatikan yang melakukan aksi demonstrasi itu perempuan beberapa kali dilarang di jalanan dan akhirnya pindah ke dalam rumah menggunakan sosial media, bukan? ya sekarang ya itu juga karena untuk laki-laki itu mereka bisa bersekolah, bekerja tapi untuk perempuan tidak bisa oh ya karena itu juga alasannya dan untuk laki-laki itu mungkin ada sedikit restriction ya kalau untuk perempuan sudah ada full restriction dan sekarang ya karena dalam beberapa protes mereka dishoot sama Taliban atau dipukul sama Taliban karena itu sekarang mereka mulai protes dari rumah dan mereka rekam video mereka setelah itu mereka kasih ke sosial media ke Twitter atau Facebook ya dan mereka besar ya supaya apa ya supaya tidak ada terhadap mereka ya ya oke terus rencananya ke depan Ngin gimana? apa yang akan kamu lakukan? ya ya rencana saya ke depan adalah untuk mencapai hak wanita di negara saya dan saya masih apa namanya ya worried ya ya worried like i'm worried a lot about not just myself but the new generation the new generation the new generation because you know my grandmother been in war my mom been in war I've been in war and I mean like all the generation become refugee and they've been in war like me like like so many of our generation been in war and they become refugee in other countries so we were thinking like for me like my mom my mom wanted to be a minister okay like tapi dia nggak bisa jadi menteri karena apa namanya konflik di Afghanistan ya tapi cita-citanya menurun kalau dia ada anak perempuan anak perempuannya harus jadi pejabat harus jadi someone ya terus oke saya juga ada cita-cita untuk jadi menteri duta besar saya kerja keras saya belajar keras tapi semua mimpi saya itu sudah shatter so that like I lost all my dreams because the situation yeah then that's why I don't want to give up I want to I'm thinking how to work for my for Afghan woman and how to advocate for them right like because education is very important it is I know like the pillar of you know a country is like one pillar that can progress the country is woman yeah without educated woman you cannot have a progressive nation so saya juga ada rencana untuk bagaimana saya bisa balik ke Afghan dan membantu perempuan di sana sebenarnya waktu saya di evakuasi ke Indonesia juga saya cuma datang untuk 3 bulan dan saya bilang oke setelah 3 bulan saya balik saya kerja di sana saya membantu perempuan dan ya tetapi karena situasi belum belum apa belum membaik saya belum ke sana tapi kalau saya lihat situasi sudah agak bagus dan karena Taliban sudah janji mereka akan buka sekolah kalau setelah musim winter tapi itu juga saya nggak percaya mereka tapi kalau sudah sekolah sudah buka musim winter atau lama-lama mereka kasih kesempatan untuk perempuan bekerja saya kembali dan saya akan mencoba membantu orang terutama wanita wanita dan wanita karena mereka membutuhkan saya ya tentu Anda berinvestasi dalam edukasi dan saya sudah 5 tahun di Indonesia saya belajar banyak sekali dari Indonesia dan saya lihat perempuan di Indonesia sudah maju mereka sudah independen dan itu saya sangat tertarik dan saya bilang oke kalau saya balik ke Afgan saya juga mencoba untuk bikin perempuan Afgan menjadi seperti perempuan Indonesia kita lihat di sini ada ketua parlement Indonesia ada wanita menteri luar negeri di Indonesia ada wanita mantan presiden mantan presiden ada di Indonesia dan banyak perempuan-perempuan yang mereka sangat kuat dan mereka dapat mempunyai negara politik ekonomi atau sosial jadi ya itu juga berinvestasi dalam diri saya berinvestasi dalam diri dan saya mempunyai untuk melakukan sesuatu di sana tapi tetap saya mempunyai ya suatu hari saya akan pergi dan saya akan membantu ya Anda bisa kehilangan semua tapi tidak berpunyai tidak berharga tidak berharga tidak berharga saya tidak berharga tetap 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 saya pikir setiap 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 saya pikir itu dari Kartini saya ingat dia bilang habis gelap terbitlah terang ya jadi habis gelap terbitlah terang saya pasti kita akan mempunyai dan saya akan pergi tidak berharga tidak berharga tidak berharga tidak berharga saya tidak berharga tidak berharga terakhir pertanyaan sebelum selesai selesai kamu pikir kita bisa lakukan untuk teman-teman di Afganistan terutama kita di Indonesia sebagai populasi muslim terbesar di negara apa yang bisa kita bantu kamu pikir selama ini juga Indonesia ada banyak bantuan banyak kerjasama dengan Afganistan yang sangat bermanfaat seperti kerjasama-kerjasama antara ulama dan pertukaran pelajar dan ya ada banyak kerjasama dan setelah Taliban datang saya kira Indonesia bisa bisa membantu Taliban apa ya atau pemerintah Taliban menjadi pemerintah yang moderat seperti Indonesia Islam moderat dan juga mungkin Indonesia bisa membantu mereka di sisi ekonomi atau like like influence them how to be ekonomi power bukan religion karena orang mereka sudah Islam dari zaman dulu mereka Islam dan kita tidak perlu untuk membuat mereka muslim mereka tahu segala tentang Islam muslim jadi kita tidak perlu fokus pada Islam banyak tapi Indonesia bisa membantu bagaimana negara Islam bisa berkembang ekonomi atau bagaimana Taliban bisa menjadi model yang baik untuk dunia sebagai negara Islam Anda tahu dan mereka harus mengatakan Islam dengan cara yang sangat baik bagaimana mereka bisa melakukannya dengan negara lain negara ekonomi atau sosial apa tapi mereka harus melakukannya cara Islam dan dunia apa Indonesia melakukannya saya ingin mengatakan banyak saya ingin mengatakan terima kasih untuk setiap yang Indonesia di Afganistan sekarang saya ada rencana untuk penelitian di sistem pendidikan di Indonesia karena sekarang di Afganistan kita perlu pembangunan dengan pembangunan untuk pembangunan dan pembangunan saya kira tahap pertama yang kita perlu itu pendidikan dan sistem pendidikan di salah satu negara karena itu saya mau melihat sistem pendidikan di Indonesia itu bagaimana bagaimana karena semua yang ada di Indonesia itu tentu saja itu dari pendidikan di Indonesia atau sistem pendidikan bagaimana Indonesia mendidik orang Indonesia orang Indonesia menjadi seperti ini dan mereka mau kemajuan ekonomi progres dan semuanya bantuan lain mungkin bisa bantuan humanitarian aid karena sekarang musim winter di Afganistan dan banyak orang yang karena ekonomi kekurangan banyak orang miskin di Afganistan dan mereka itu kalau musim dingin susah sekali untuk apa namanya sebelum tahun juga kalau musim dingin kita perlu lebih budget untuk menghabiskan jadi sekarang juga itu sangat susah dan saya kira humanitarian aid sangat bagus kalau Indonesia bisa memberikan ke Afganistan dan juga mungkin untuk kapasitas karena masih orang Afganistan itu perlu apa namanya mungkin Indonesia bisa memberikan kesempatan untuk pelajaran datang atau Indonesia bisa advokasi untuk perempuan-perempuan Afganistan melalui apa namanya seperti event internasional perempuan atau perempuan Indonesia di sini bisa advokasi untuk perempuan-perempuan di Afganistan menarik sekali karena kalau perempuan tidak ada gap saya pikir tidak ada bagaimana kita mengatakan kita semua satu dan tidak ada jalan antara perempuan karena saya tahu perempuan mempunyai situasi yang sama di setiap negara tidak ada negara yang mencapai kebenaran perempuan-perempuan dan saya melihat perempuan Indonesia juga meskipun mereka mempunyai banyak hal-hal tetapi tetapi mereka mempunyai keadaan dan mereka harus membantu dan mereka harus advokasi untuk perempuan Afganistan perempuan perempuan Indonesia dan Afganistan saya pikir mungkin mereka bisa membantu saya ingat program satu program yang menarik yang Wahid Foundation mempunyai untuk membantu wanita untuk menjelaskan konflik radikalisme dan terorisme konflik jadi program itu membuat bagaimana perempuan bisa berperan lebih dalam menyelesaikan konflik di urusan terorisme saya pikir Anda harus berbicara dengan Mbak Yeni Wahid saya pikir itu sangat bagus Anda mengatakan perempuan wanita dan mereka mempunyai kebijakan terbaik 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 ya begitu dan apa yang kamu harapkan ke depan akan terjadi di sana terbaik mempunyai terbaik bagi negara terbaik bagi campur kormat di Indonesia kamu mempunyai kelahiran taliban untuk membuat imkinkan untuk membuat tinggi untuk mudah selamat menikmati dan kepercayaan, saya pikir bahwa masa depan terlihat baik untuk saya. Saya tidak berharap untuk masa depan. Karena kami Afgan, kami sangat indah, kami mempunyai banyak potensi dalam negara kita. Kami mempunyai banyak resources natural yang dapat membuat kami sangat kaya di ekonomi. Karena kami mempunyai banyak perkara kaya di negara, kami mempunyai kultur yang kaya dan semuanya. Dan wanita yang sangat kuat dan mereka mempunyai... Ya, saya dapat melihatnya. Jadi, saya sangat berharap. Dan saya pikir bahwa masa depan akan baik, tapi membutuhkan masa. Dan juga membutuhkan sokongan dan bantuan dari komunitas internasional. Itu yang pemerintah Indonesia harus mendengar. Ya. Saya akan menghubungkan ke Jokowi. Oke. Oke, Nikin, terima kasih banyak untuk berada di talk show. Kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang, di kesempatan lain. Untuk menghubungkan suara kamu. Ya. Untuk menghubungkan perempuan di Afganistan. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Itu sangat gembira berada bersama kamu. Ya, ya. Ya. Oke, terima kasih. Ada apa-apa yang kamu ingin berkata kepada orang-orang? Untuk orang-orang? Anda bisa pergi. Ya, mungkin untuk teman-teman saya, kan? Ya. Ya, ya. Ya. dan orang yang sangat baik. Saya harap kalian selalu hidup dan hidup di masyarakat seperti ini. Terima kasih. Teman-teman, demikian obrolan saya bersama Nigin. Teman kita dari Afganistan yang terpaksa harus berada di Indonesia untuk sementara waktu sambil menunggu situasi membaik setelah Taliban menjalankan pemerintahan. Kondisinya juga saat ini seperti yang dia katakan tadi bahwa ada banyak sekali tantangan di sana terutama bagi kalangan perempuan. Mereka tidak bisa naik taksi, mereka tidak bisa berpergian sendirian, tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, dan seterusnya. Dan itu membunuh harapan yang sudah dibangun selama 20 tahun terakhir. Jadi selama 20 tahun terakhir, kelompok perempuan khususnya telah belajar banyak hal untuk terlibat dalam pemerintahan dan pembangunan di sana. ketika Taliban datang, dia menutup pintu keterlibatan itu. Dan itu membuat kelompok perempuan di sana mengalami situasi yang cukup berat. Dan barangkali dalam situasi yang seperti itu ada banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman kita di Afganistan. Baik dalam perspektif kita sebagai kemanusiaan sebagaimana yang diajarkan oleh para kiai kita, ataupun dalam perspektif kita tentunya sebagai umat Islam. Nah, maka dari itu tadi harapannya juga kepada pemerintah Indonesia juga cukup besar keterlibatan komunitas internasional dan komunitas muslim internasional untuk membantu Taliban dalam hal ini untuk menjalankan pemerintahan dengan lebih baik. Sehingga kondisi di sana menjadi lebih baik dan kehidupan di sana bisa berangsur lebih baik. Lebih baik dari apa yang terjadi saat ini. Saya Ahmad Rozali, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul Mu'afiq ila kuwami toriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.